Halo guys, welcome to my channel, kembali dengan saya Raka hanya di Alternative Channel channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita dan di video kali ini, saya sudah kedatangan sebuah smartphone ini ini dapat pinjaman lagi setelah kemarin dapat Realme 5i sekarang dapat pinjaman lagi PIPO Y30 ini adalah PIPO Y30 dengan varian 4GB RAM dan 128GB ROM di Tokopedia ini dijual seharga Rp 2.600.000 sekian sedangkan di toko-toko offline seperti tempat saya yang ambil ini harganya Rp 2.800.000 ya jadi lebih mahal di toko-toko offline nah, AP ini sebenarnya sudah ada penerusnya yaitu Y30i dengan prosesor yang aneh banget ya PIPO semakin aneh karena di Y12 juga ada penerusnya yaitu Y12i namun memiliki spesifikasi yang lebih rendah sama dengan Y30i memiliki spesifikasi yang lebih rendah daripada ini yaitu dari prosesornya dan dari ROM dan RAMnya oke, sekarang kita buka plastiknya ya karena ini masih segel masih segel semua kita buka plastiknya dulu ini jualan utamanya yaitu sudah menggunakan layar Ultra All Screen baterai besar ya dan quad camera belakang yang sudah didukung dengan AI ya yaitu PY30 disini sudah tertulis ya variannya dan di belakang sudah ada highlight untuk spesifikasi unggulannya yaitu dengan layar 6.47 Ultra All Screen dan AI quad camera belakang 5000 mAh baterai sudah diproduksi oleh PT PIPO Mobile Indonesia dengan varian warna Emerald Black ya kita langsung saja buka ini sebenarnya kemungkinan sudah repack ya kita buka dulu oke, di bagian sini kosong biar fokus di bagian atas ini ada sebuah kotak dengan sudah dapat soft case ya dan apa ini SIM ejector dan quick start gate dan apa ya kartu garansi ini beruntungnya masih dapat soft case ya itu PIPO memang gak pernah plate dari dulu sekarang kita ini unitnya keren sama warnanya hitam kalau warnanya yang apa ya yang tersebar di internet itu baru bagus ini ya ini untuk IMEI nya dan ini ada kertas membatas tidak dapat headset juga hanya dapat kabel USB yang sudah tipe C sih kayaknya ini ya USB tipe C oke oke kelihatan USB tipe C keren banget jadi sudah kekinian banget ya sekarang kita lihat bagian chargernya chargernya itu memiliki output 5V 2A yaitu 10W cukup standar untuk di tahun 2020 walaupun belum pas charging namun cukup cepat untuk mengisi baterai 5000 mAh sekitar 0-100% yaitu sekitar 3 jam untuk pengisiannya biasanya itu terjadi di Realme 5i ya saya rasa itu akan kurang lebih sama dan sekarang kita kembali ke HP nya warnanya tadi apa emerald black ya sekarang kita buka plastik perlindung HP nya dulu ya kita mengkilat ini bukan kaca ya melainkan ini adalah glass stick sama seperti miliknya Samsung yaitu antara campuran plastik yang menyerupai glass atau menyerupai kaca oke langsung hidup ya tadi tidak sengaja tertekan kita lihat HP nya dari sisi persisi dulu di bagian depan ini ada sini lubang kameranya yang beresolusi 8MP ya ini sudah fullscreen yang tadi sudah saya katakan yaitu ultra allscreen bagian kanan disini ada tombol power dan tombol volume up and down bagian kiri ada sim tray ejector yang sudah triple slot bagian atas ini ada lubang earpiece ya bagian bawah disini ada lubang jack audio lubang mic ada dua baut dan USB type C dan lubang speaker bagian belakang ini ada quad camera yang posisinya sangat familiar banget ya sekarang di HP-HP tahun 2020 hampir semua seperti ini ya dan ada tombol fingerpin dan logo Pippo oke kita kembali ke bagian depan ini sudah ada Pantas OS selamat datang setel telepon anda oke oke saya setting-setting dulu sebentar oke dan ini adalah tampilan pertama daripada Pippo Y30 ya keren banget untuk bagian depannya ya dan ini sudah modern banget dan ini sudah 2020 dengan menggunakan kamera tompel ya oke sekarang kita lihat UA nya dulu UA Pippo yang Pantas OS memang seperti dulu miliki khas banget namun ya terhadap semut ya sekarang kita lihat UA kameranya oke ini UA kameranya saya apa ya dulu pernah menggunakan Pippo P9 Pippo P9 ya dan kayaknya sudah cukup berbeda ya sekarang untuk Pippo nya UA kameranya portret bagian sini panorama ada foto video dan lainnya oke seperti ini live foto juga ada kemudian di sini ada lensa sudut lebar juga ada ini untuk kamera apa ya kamera ultra wide nya kemudian kita ganti ada efek buran super makro kita lihat sudut lebar oke itu untuk UA kameranya biasa saja ya seperti api-api yang lain juga kemudian kita lihat pengaturannya di sini kita tentang ponsel mana pengelola sistem ya tentang ponsel bagian atas kita lihat pantas OS yang versi 10.0 versi android nya 10 atau 110 ya berarti ini sudah menggunakan bisa menggunakan dark mode ya atau bagian layarnya yang hitam ya kemudian menggunakan prosesor di sini tidak tertulis ya ini menggunakan helio P35 yang sering kita temukan yaitu di Samsung A31 kalau dibandingkan Samsung A31 ini jual lebih murah ya sekitar 1 jutaan lebih murahnya ini karena Samsung A31 masih dijual di atas harganya hampir menyentuh harga 4 juta ya RAM nya 4GB dan di sini penyimpanan teleponnya 128GB seperti ini real ya oke seperti itu banyak banget sih saya ini pertama kali untuk menyentuh HP-HP pipo dengan cara seperti ini dulu cuma sempat pipo P9 itu bahkan videonya masih ada di channel ini oke sekarang kita tes fingerprint nya apakah karena pipo dari dulu terkenal fingerprint nya cepatnya 1,2,3 ya cepat saya arahkan 1,2,3 ya cepat ya sekarang kita tes wajahnya ini saya tunggu dulu oke langsung terbuka ya HP kita harus swipe dulu ya langsung terbuka baru diarahkan ke wajah kita langsung terbuka oke langsung terbuka untuk gembongnya dan sekarang kita akan tes-tes untuk bagian kameranya yuk oke guys dan ini adalah hasil perekaman daripada kamera belakang atau kamera utama dari pipo Y30 sedikit agak bergoyang ya namun tone warnanya masih terjaga kayaknya ini lebih basic atau lebih hasil daripada realme 5 iya kemarin tapi itu masih di layar kalau untuk nanti setelah di edit saya kurang tahu seperti apa teman-teman bisa nilai sendiri seperti apa namun detailnya terasa kurang untuk perekaman videonya sekarang kita akan pindah ke lensa ultrawide oke 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 teman-teman dan ini ini adalah lensa ultrawide daripada pipo Y30 dengan resolusi kameranya beresolusi 8 megapiksel cukup luas namun seperti biasa tapi disini lebih stabil daripada kamera utamanya sangat terlihat jelas namun detailnya tetap berkurang dan dynamic range cukup terjaga untuk exposure mungkin cukup bagus ya bahkan lebih bagus daripada kamera utamanya yang tadi ya bagian langitnya kalau diarahkan kesana kalau terlihat biru ya ya cerah banget hari ini oke sekarang kita pindah ke kamera depan pipo Y30 oke teman-teman dan ini adalah hasil perekaman kamera depan daripada pipo Y30 ya exposure nya di belakang namun kecerahan wajah masih tetap terjaga ya jadi ini sepertinya cukup fokus ke area wajah biar masih terlihat terang namun di belakang memang terlihat untuk exposure nya terlalu over dan untuk sudut pandang nya itu angle nya cukup angle nya cukup luas masih lumayan kalau dipakai untuk ngeplog masih bisa dan cukup keren oke sekarang kita tes berikutnya oke guys sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini untuk pipo Y30 mudah mudahan video ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi kalian untuk meminang pipo Y30 ini walaupun keberadanya memang sudah sedikit langka karena sudah digantikan oleh fan rus nya yaitu pipo Y30 yang dimana memiliki spek yang lebih rendah daripada pipo Y30 ini oke terima kasih sudah menonton like jika suka dan dislike jika tidak suka sampai bertemu di video selanjutnya yuk